Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan submenu dari master data yaitu menu item Dimana saya akan menjelaskan bagaimana cara memasukkan data baru, merubah data yang ada di dalam tabel item Menghapus data yang ada di dalam tabel item dan melakukan pencarian data yang ada di dalam tabel item Pertama-tama untuk mengetahui ikutan mana saja yang harus diisi atau yang wajib diisi, tekan tombol save Maka disini akan muncul notifikasi ikutan yang wajib diisi Satuan beli, satuan jual, jenis, nama produsen, golongan barang dan Nama item atau nama obatnya itu sendiri Itu semua wajib diisi Tekan tombol reset untuk membersihkan halaman input Baik pertama kita akan menambah data baru di dalam tabel item Masukkan nama itemnya Kemudian satuan beli Kemudian satuan jual Kuantitas jual belinya Kita jual per botol, satu botol Kemudian input barcode jika ada Kemudian stok minimal Stok maksimal Dan nilai kritis Berikan tanda centang pada masing-masing Stok minimal, stok maksimal dan nilai kritis Masukkan komposisi jika ada Kemudian harga beli Kemudian harga jual Harga jual Per botol Kuantitas jual beli Dalam satu box ada Sepuluh botol Kemudian jenis Kemudian golongan barang Dan yang terakhir Produsen Tekan tombol save Untuk menyimpan data baru Jika berhasil Maka akan muncul notifikasi Data baru telah berhasil ditambahkan Dengan ID 6 Dan secara otomatis Pada tabel data item Akan masuk Datanya Tekan reset Untuk membersihkan halaman input Kemudian selanjutnya Saya akan menjelaskan Bagaimana cara merubah Data Yang ada Di dalam tabel item Untuk merubah data Yang ada di dalam tabel item Bisa dilakukan dengan beberapa cara Yang pertama Double klik atau klik dua kali Pada baris data yang Akan dirubah Atau ingin dirubah Yang kedua Klik satu kali Kemudian klik tombol detail Dan yang ketiga Klik ikon Atau gambar pensil Pada baris data Yang akan dirubah Sebagai contoh Kita akan merubah data Dengan ID 6 Namanya Kita tambahkan Kemudian Harga Jual Kita rubah Kemudian Tekan update Jika berhasil Akan muncul notifikasi Data berhasil dirubah Dengan ID 6 Dan Secara otomatis Merubah Data Yang ada di dalam Tabel item Tekan reset Untuk membersihkan Halaman input Selanjutnya Saya akan menjelaskan Bagaimana Cara menghapus Data yang ada Pada tabel item Untuk menghapus data Yang ada Pada tabel item Bisa dilakukan Dengan beberapa cara Yang pertama Double click Atau klik dua kali Pada baris data Yang ingin dihapus Sebagai contoh Kemudian Tekan button delete Kemudian tekan button delete Dan cara yang kedua Double click Maaf Klik icon Atau gambar tong sampah Di baris data Yang ingin Dihapus Atau di delete Sebagai contoh Kita ingin Menghapus Data Item dengan ID 6 Klik Gambar tong sampah Maka akan muncul Notifikasi dialog Apakah anda yakin Record ini Dihapus Jika ya Tekan ok Jika tidak Tekan cancel Untuk membatalkan Kita hapus Jika berhasil Maka akan muncul Notifikasi Data dengan ID 6 Berhasil dihapus Dan data dengan ID 6 Pada tabel item Akan secara Otomatis Hilang Tekan reset Untuk membersihkan Halaman input Selanjutnya Saya akan menjelaskan Pencarian data Yang ada Di dalam Tabel item Untuk melakukan Pencarian Bisa dilakukan Berdasarkan Kategori ID Nama dan Komposisi Kemudian Key Berdasarkan Kategori Yang dipilih Kemudian Jenis Dan yang terakhir Berdasarkan Producent Kita ambil contoh Kategori nama Masukkan key Nama Klik tombol cari Maka akan Menampilkan Data dengan Key Yang kita ketikan Di Inputan pencarian All untuk seluruhan Kemudian untuk jenis Klik tombol cari Umum Klik tombol cari Dan yang terakhir Producent Dan kesemuanya Bisa dikombinasikan Untuk mencari Data yang lebih Detail Terima kasih